selamat menikmati Bang Aslin memohon bantuan serta doanya dari teman-teman dan barangkali ada teman-teman yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa yang ada di daerahnya Bang Aslin di Majene, Sulawesi Barat silakan teman-teman mentransfernya ada nomor rekening di bagian deskripsi Bang Aslin Taruh dan bagi yang teman-teman tidak memiliki kelebihan materi Bang Aslin hanya meminta mohon doanya semoga seluruh saudara-saudara kita yang ada di Majene, di daerahnya Bang Aslin ini di Sulawesi Barat diberikan keselamatan, ketabahan, dan kesehatan dan diindungi dari Allah SWT dari segala bencana yang terjadi ini oke teman-teman kali ini Bang Aslin akan membahas tentang rumah hantu yang ditakuti oleh taon dan lebah yang mana rumah hantu ini dibuat di sekitar atau di tengah-tengah lahan sawit ini gunanya agar lebah dan taon atau bahkan tikus tidak berani masuk ke lahan sawit tersebut jadi mau tahu rumah hantu seperti apa itu mari ikuti videonya Bang Aslin ini dan rumah hantu ini sangat banyak manfaatnya ya teman-teman selain ditakuti lebah dan ditakuti taon juga rumah hantu ini sangat-sangat ditakuti oleh tikus dan setiap lahan sawit ada rumah hantu ini khususnya di lahan sawit perusahaan mau tahu seperti apa ini dia ya silahkan ikuti ya teman-teman ya jadi seperti apa rumah hantu tersebut yang ditakuti oleh lebah ya teman-teman disini Bang Aslin akan jawab ya jadi rumah hantu tersebut adalah ini ya teman-teman sudah kelihatan tiangnya nah bisa teman-teman lihat kita lihat ke atas ini dia ya teman-teman jadi ini adalah rumah hantu yang Bang Aslin maksud yaitu rumah tempat burung hantu ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat ini adalah rumah burung hantu ya teman-teman lihat ya khusus dibuatkan untuk burung hantu ya teman-teman kalau bahasa bungkunya burung kapoa suku bungku ya namanya burung kapoa jadi rumah burung hantu ini sengaja dibuat di dalam lahan sawit seperti ini ini agar burung hantu tersebut bisa berkembang biak di rumah ini ya teman-teman bisa berteduh di rumah ini dan tetap menetap di lahan sawit ini jadi kalau burung hantu ada di lahan sawit ini ya teman-teman otomatis seperti lebah atau tawon itu ya teman-teman tidak akan berani membuat sarang atau membuat rumah di pohon-pohon sawit seperti ini kenapa? karena burung hantu ya itu bisa memakan sarang lebah dan sarang tawon dia tidak takut ya teman-teman karena bulunya itu sangat tebal jadi sengatan daripada hewan lebah atau tawon itu tidak akan mampan ya terhadap burung hantu teman-teman bisa lihat jadi kalau teman-teman ingin membuat lahan sawit teman-teman itu bebas dari yang namanya tawon dan lebah entah tawon lebah madu atau tawon yang ada di bersarang di tanah atau yang bersarang di pelepah-pelepah sawit silakan teman-teman buat rumah burung hantu seperti ini ya teman-teman rumah burung hantu ini tidak terlalu luas ya teman-teman hanya berukuran sekitar 50 x 1 meter kalau tidak salah ini ya teman-teman 50 x 1 meter dengan ketinggian kurang lebih 5 meter ya teman-teman dari permukaan tanah di atap seng kemudian warnanya di catnya dikasih warna hitam kenapa? karena burung hantu suka yang warna hitam ya teman-teman ini dia akan merasa bahwa dia itu tinggal di pepohonan yang tinggi dan ini banyak teman ini Bang Astin tidak temukan burung hantunya mungkin lagi keluar ya teman-teman mencari makan karena ini posisi sore hari ya mungkin sebentar lagi burung hantunya akan pulang dan memasuki rumahnya jadi itu adalah salah satu rumah hantu yang ditakuti oleh tawon dan lebah ya nah tawon dan lebah tapi kalau manusia tidak takut ya kalau manusia takutnya rumah hantu yang besar ya teman-teman hantu betul-betulan kalau ini kan burung hantu jadi itu adalah tips dari Bang Astin apabila teman-teman ingin ya lahan sawitnya teman-teman bebas dari yang namanya hewan berbahaya seperti lebah dan tawon silakan teman-teman buat rumah burung hantu seperti ini ya di lahan sawit teman-teman insya Allah apabila burung hantu itu berada di lahan sawit teman-teman otomatis lahan sawit teman-teman itu tidak akan ada tawon atau lebahnya tidak seperti dengan tempat Bang Astin panen di lahan sawit plasma ya teman-teman itu kebanyakan banyak lebah banyak tawon bahkan sampai satu lahan itu Bang Astin sampai bisa temukan 3-4 sarang tawon kalau lebah jarang ya teman-teman itu kenapa? karena kebanyakan masyarakat atau petani sawit mandiri petani sawit plasma tidak membuat rumah burung hantu seperti ini ya hanya sebagian kecil yang membuat ada Bang Astin dapat juga di lokasinya Bang Astin panen itu ada dibuatkan seperti ini dan bagaimana mendapatkan burung hantunya Bang Astin? ya kalau di lahan sawit PT seperti ini lahan sawit pabrik seperti ini ya teman-teman perusahaan mereka membuat penangkaran sendiri mereka memelihara sendiri membeli bibit ya entah bagaimana caranya ya kemudian mereka indukan kembang biakan ya nah nanti kalau sudah dewasa burung hantunya itu dilepas di rumah burung hantu ini ya teman-teman mungkin kalau teman-teman ingin mendapatkannya ya coba-coba saja ke perusahaan atau ke PT meminta ya burung hantu di PT atau di perusahaan di daerah teman-teman masing-masing siapa tahu dikasih atau dibeli tapi kayaknya tidak diperjual belikan ya teman-teman atau mungkin di sekitar lahan sawitnya teman-teman ada burung hantu liar ya coba saja teman-teman buatkan rumah seperti ini insya Allah dia pasti akan hinggap di rumah tersebut akan menghuni rumah burung hantu yang teman-teman sudah buat seperti ini ya apalagi kalau teman-teman memberikan seperti makanan di dalam ya yang disukai oleh burung hantu makanannya ya Bang Asin tidak tahu ya apa ya makanannya tentu lebah tapi tidak mungkin teman-teman taruh lebah di dalam ya ngambilnya saja susah Bang Asin aja gak berani ya teman-teman nah jadi teman-teman bisa browsing-browsing di internet apa makanan kesukaan lebah atau mungkin ada makanan-makanan toko yang dijual ya teman-teman silakan beli dan coba teman-teman pancing hambur saja di rumah di rumah burung hantu ini ya mudah-mudahan ya mencium aromanya kalau dia ada di sekitarnya dan teman-teman tersebut dia pasti akan datang ya bisa juga teman-teman buatkan tangga seperti ini ya teman-teman supaya teman-teman bisa naik manjat ke atas atau persiapan tangga lah ya karena di rahan sawit sendiri juga tidak terlalu repot membuat tangga ya jadi itu rumah hantu yang ditakuti tawon dan lebah disini sudah terjawab ya jadi bukan rumah hantu manusia atau hantu yang seperti ada di pemikiran teman-teman atau ada yang seperti ada di film horor-horor ya bukan tapi disini adalah rumah hantu yang ditempati oleh burung hantu ya oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa terhibur dengan videonya Bang Asin ini dan bisa mengambil manfaat dan teman-teman bisa mengamalkannya oke jangan lupa kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan bantu channelnya Bang Asin ini dengan cara tekan tombol like-nya dan yang paling penting tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya ya dipencet juga tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan terbaru apabila Bang Asin mengupload video-video terbaru oke teman-teman sampai disini dulu wabilahi taufi buat hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax